Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris pantau tiga sekolah menengah atas negeri yang berada di wilayah terujung Sarolangor. Dalam lawatannya, Gubernur ingin melihat langsung dari dekat kondisi sarana dan perasaran di sekolah. Gubernur Jambi Al-Haris melakukan pemantauan proses kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 12 Kecamatan Cermin dan Gedang, SMA Negeri 6 dan SMK Negeri 14 Kecamatan Batang Asai di Kabupaten Sarolangun, Kamis 9 Maret 2023. Gubernur Al-Haris saat itu didampingi PJ Bupati Sarolangun Henry Zal, Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Samsu Rizal, Asisten Tiga, Jangcik Mohza dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jaya Negara. Gubernur Al-Haris mengatakan pemantauan kegiatan belajar dan mengajar ini sengaja dilakukan untuk mengetahui langsung kondisi sekolah yang berada di daerah paling ujung Sarolangun tersebut. Gubernur Al-Haris juga mengungkapkan kondisi guru yang mengajar di SMA saat ini banyak yang guru kontrak honorer sehingga perlu untuk ikut P3K supaya perkembangan sumber daya manusia semakin baik. Nah maka perlu memang kita ingin ke depan P3K semakin banyak di daerah agar dukungan SDM sekolah cukup baik ke depannya di samping juga dukungan sarana-sarana yang juga mesti baik ke depannya Nah dua hal ini mesti sejalan, sarana yang juga baik, SDM yang juga baik itu yang kita harapkan. Banyak kita di sini, kita ingin ada motivasi untuk guru dan juga seluruh siswa di sekolah. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris juga mengupayakan fasilitas internet untuk masuk dalam sekolah. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan.